Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syafiq di Mas Pedro Channel Oke masih di kediamannya Pak Aranto Bonsai Ketua PPBI dari Cabang Pemalang Di video kali ini Saya akan menunjukkan Sancang yang sudah dikruel-kruel kembali Untuk membuat percabangan Yang sudah diberikan gerak dasar Sama Pak Aranto Bonsai Di belakang saya sudah ada Gerakan-gerakan Sancang Ada yang Batang Tunggal Ada yang Dua Batang Ada juga yang Triple Batang Teman-teman Nih Yuk buat teman-teman Kita lihat detailnya Seperti apa Sancang Yang sudah diberikan gerak dasar Tentunya sudah lebih enak Untuk dipandang Karena Untuk percabangannya Sudah tertata ya Teman-teman ya Karena sudah dikawatin Sudah diwiring sama Pak Aranto Ini di belakang saya Yuk ikuti terus videonya Sampai selesai Buat teman-teman yang belum subscribe Mau silahkan di subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar titik-titik kalian Video-video terbaru dari Mas Pedro Channel Langsung saja Saya tunjukkan Tetap di Mas Pedro Channel Ini dia teman-teman Permna mikropila Sancang Yang sudah diberikan gerak dasar Untuk proses percabangan Untuk lanjutan ya teman-teman ya Tentu saja Untuk dilihatnya Lebih asik Karena untuk percabangannya Sudah teratur Larinya kemana Arahnya kemana Dibanding sebelumnya Masih di loss Belum dikawatin Ini sudah diseleksi Percabangan yang akan dipilih Untuk terusan Dua batang Yang satu ke samping Satu ke atas Dengan ciri khasnya Paranto Dengan liukan maut Dari pemalang Yaitu Paranto bonsai Sancang Permna mikropila Si daun istimewa Teman-teman Ukurannya lumayan besar juga Nih Sudah diberikan Alur ya Nih Larinya Percabangan ini Kemana-mana Sudah terlihat Semua teman-teman Disini Nggak hanya ada satu Tentu saja Masih ada temannya Yang sudah diberikan Gerak dasar Seperti ini Akan saya tunjukkan Buat inspirasi kita semua Dan Barangkali teman-teman Berminat Langsung saja Hubungi nomor WA Di bawah ini Nomor WA Saya tulis Di bawah video ini Ataupun nanti Di deskripsi Untuk masalah harganya Nanti bisa langsung Japri sendiri Ya teman-teman Ya Karena harganya Nggak sama Ada Masing-masing harganya Teman-teman Yuk kita lanjut Kita Mencari Kita melihat Sancang yang sudah Diberikan gerak dasar Seperti ini Selanjutnya Ini dia teman-teman Ini dua batang juga Ukurannya lumayan besar Bawahnya Dempo Teman-teman Nih Ukurannya Mantap ya Bogel nih Bogel Dengan liukan-liukan Ekstrim Alah Paranto bonsai Dilihat sudah Lebih Asik Karena Untuk percabangannya Sudah terarah Teman-teman Tinggal proses pengolosan Pembesaran Dan Finishing Langsung Alur-alurnya Sudah mulai Menutup Ini alur-alur Yang mungkin Di video sebelumnya Sudah saya Perlihatkan Untuk membuat Alurnya Seperti apa Bagaimana Nanti Hasilnya Seperti ini Teman-teman Kambium Akan berjalan Dan menutup Ini ya Jadi Membuahkan Karakter tua Juga Sancang Teman-teman Ini dia Tekukan-tekukan Ekstrim Walaupun Bawahnya Ekstrim Besar Atasnya pun Harus mengikuti Untuk percabangannya Teman-teman Beda lagi Dengan Pohon-pohon Formal Ini Disampingnya Bahkan Ada yang Tiga cabang Teman-teman Ini Gak tahu Ini Dari Tampak Depannya Dari mana Untuk reposisi Nantinya Seperti apa Saya belum Paham juga Ini Karena saya Baru pernah Melihat Untuk Tiga Batang Sancang Dari Paranto Bonsai Seperti ini Tekukan-tekukan Untuk percabangan Juga Disesuaikan Dengan Karakter Pohonnya Pohonnya Meliuk Ekstrim Seperti ini Hasil Untuk Percabangannya Pun Menyesuaikan Ditekuk Ekstrim Pula Seperti ini Langsung Pembesaran Langsung Pengelosan Ya Teman-teman Mantap Sekali Sudah Ekstrim Nah Untuk Pengawatan Sancang Sendiri Karena Sancang Terkenal Dengan Cepat Patah Mudah Patah Itu Biasanya Untuk Pengawatan Kita Bisa Menggunakan Teknik Pengeringan Apa Apa ya Namanya Jadi Pohon tersebut Jangan Disiram Sampai Sedikit Layu Bagian Atasnya Sedikit Layu Habis Itu Kita Kawat Ekstrim Tetap Aman Seperti Ini Itu Namanya Apa ya Jadi Dikeringkan Jangan Disiram Biar Sedikit Layu Tenang Untuk Pohonnya Masih Tetap Aman Karena Sancang Tidak Terlalu Rewel Banget Untuk Bagian Bawah Ini Satu Bonggol Satu Bonggol Atasnya Ada Tiga Dan Akan Dibikin Di Finishing Nanti Jadinya Seperti Apa Saya Juga Belum Pernah Melihat Sancang Tekukan Tekukan Untuk Lanjutan Percabangan Pun Sudah Didesain Sedemikian Rupa Ekstrim Juga Tekukannya Teman Teman Lucu Juga Kalau Batangnya Ekstrim Tekukannya Ekstrim Namun Di Percabangan Dibikin Tidak Sesuai Dengan Kondisi Badanya Terlihat Lucu Jadi Lebih Asik Dibikin Sesuai Seperti Ini Sancang Mantap Sekali Sudah Diseleksi Ini Bagian Bawah Mungkin Kurang Besar Nantinya Juga Akan Dipakai Sanggang Banyak Sekali Teman Teman Disini Ini Pun Yang Lurus Namun Ada Liukan Liukanya Juga Teman Teman Ini Dipahat Dan Mungkin Setelah Ini Dikan Baru Dipahat Setelah Ini Akan Dimasukkan Di Grounding Langsung Jadi Selain Untuk Mempercepat Pertumbuhan Pada Alur Yang Baru Saja Dipahat Seperti Ini Itu Untuk Mempercepat Pertumbuhan Di Bagian Percabangan Nantinya Jadi Membuat Percabangan Biar Lebih Besar Lebih Cepat Lagi Alhasil Di Grounding Ini Di Belakangnya Yang Baru Saja Terubus Belum Siap Untuk Di Wiring Jadi Ini Baru Saja Keluar Dari Tempat Karantinanya Teman Teman Ini Dia Sancang Sancang Yang Sudah Digerak Dasar Sama Baranto Bonsai Pemalang Ini Yang Paling Ekstrim Ya Teman Teman Sancang Tiga Batang Mantap Sekali Ekstrim Juga Teman Teman Inspirasi Buat Kita Semua Kita Belajar Melalui Video Ini Pun Sama Ya Dua Batang Mantap Inspirasi Kita Semua Teman Teman Oke Ini Dia Videonya Cukup Sekian Semoga Yang Sekejap Bermanfaat Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Videonya Sampai Selesai Terima Kasih Juga Buat Teman Teman Yang Sudah Support Channel Ini Sampai Saat Ini Nantikan Video Selanjutnya Dari Mas Pedro Channel Saya Muhammad Shafiq Sampai Berjumpa Kembali Di Video Selanjutnya 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 Selanjutnya